Intro Ya kembali lagi bersama saya Aldo di Ngobras TV Kali ini kita kedatangan beberapa nonsumber ya, kedatangan tamu Yang cukup andil dalam pendidikan ya Ya tapi spesial ya, khusus bukan guru biasa Tapi gurunya luar biasa juga kayaknya Bisa dibilang gurunya luar biasa ya Jadi mungkin daripada berlama-lama kita sambut saja Ibu Astri dan Ibu Bertha Kayak-kayak sulap ya, tiba-tiba ada di sini Itu dia, tiba-tiba ada di sini Gak apa-apa Bimu mau ngapain ya, jadi kita ngobrol-ngobrol aja Ibu Bertha, Ibu Astri Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol soal pendidikan Gitu Walaupun saya kurang berpendidikan juga ya Saya kurang ya, tapi kalau misalkan ngobrol-ngobrol bisa lah Jadi gimana kabarnya? Ibu Bertha, Ibu Astri Ini yang Bu Bertha mana? Ibu Astri mana? Saya Bu Bertha Bu Bertha Saya Bu Astri Jadi kami dari ya gitu ya Selalu nadanya begitu Oke, jadi saya mau tanya-tanya dulu Sebelum kita yang serius-serius Terus saya boleh ya tanya-tanya personalnya Kalau Ibu Bertha, gimana? Dari mana? Terus hobinya apa? Saya, Ibu Bertha dari Kelaten Dari Kelaten Iya Hobi-nya apa ya? Jalan-jalan Jalan-jalan Halo, Ibu Astri Saya Astri dari Semarang Dari Semarang Hobi-nya, akhir-akhir ini bingung hobinya apa Akhirnya bingung ya? Kenapa tuh? Ya, cuma disuruh rebahan Disuruh rebahan Enggak, kayaknya hobi juga ya rebahan Iya Akhirnya jadi hobi rebahan Oke, jadi hobi Ini kayaknya jauh-jauh ya dari Kelaten Dari Semarang Kenapa bisa sampai Jakarta tuh? Kan kita di Jakarta nih, mana? Iya Iya, kenapa tuh? Coba dari Ibu Bertha Kayaknya panggilannya ke Jakarta Oh, dipanggilnya? Dipanggilnya yayasan Oh, dipanggilnya yayasan Oh, kalau Ibu Astri Masih, kita kan yayasan pusat Pangudiluhur Sebenarnya di Semarang Kantor pusatnya Oh, jadi itu sebenarnya awalnya di Semarang Iya Cuman penempatan yang kosong di SLB Di SLB Kita ke Jakarta Oh, jadi itu mengisi ruang yang kosong Ibaratnya begitu ya Oke Eh, boleh Bu? Majuan, mohon maaf Iya Jadi Profil kita udah tau ya Berarti ada Ibu Bertha, Ibu Astri Sebagai guru di SLB Pangudiluhur Iya Gak cuma sekolahnya doang luar biasa Tapi guru-gurinya luar biasa Tentang Jadi Jadi, tadi kita udah nanya Pertama kali Nih Udah nanya-nanya Dari mana Terus kenapa bisa di Jakarta Pertama kali Ibu Bertha dan Ibu Astri Tau profesi guru Untuk yang berkebutuhan khusus ini Dari mana? Kalau boleh tau Kalau dari Ibu Astri, coba Guru berkebutuhan khusus Sebenarnya Saya kuliah di pendidikan guru Iya Cuman gak kepikiran bahkan Akhirnya Masuk ke pendidikan khusus Karena dulu saya Background-nya pendidikan sekolah dasar Berarti konsentrasinya beda ya? Beda Dan sama sekali gak ngerti bagaimana cara mengajar anak berkebutuhan khusus Menghadapi anak berkebutuhan khusus itu seperti apa Kalau dulu kan kita orang awam melihatnya hanya yang C Yang berkebutuhannya yang tantrum seperti itu kan Terus gak ngerti kalau ada anak tuna rungu Jadi bener-bener tahu anak tuna rungu setelah mengajar di pangudi luhur Jadi ngajar dulu di pangudi luhurnya Baru ngerti Oh ternyata Berkebutuhan khusus itu banyak Cuman yang kita lihat idiot Kalau dulu kan orang cuman bilangnya idiot Banyak ada Down syndrome Dan C pun grade-nya masing-masing Berarti benar-benar dari awal tuh gak tahu Gak tahu Gak tahu Terus kayak yaudah masuk aja gitu Terjebak ya Iya terjebak karena butuh kerjaan Betul-betul Kalau beribu Wirta Kalau saya mengenalan anak berkebutuhan khusus dari semester 7 Oh masih kuliah Berarti udah sempat ngajar pas kuliah Iya Bantuin dosen Kan dosen saya buka sekolah Tapi autis Nah tertariknya disitu Ternyata dapet tawaran kerjaan SLB yaudah langsung berangkat aja Tapi kan saya gak tahu Cara ngajarnya anak Itu narung tuh gimana Nah pendalamannya dia pas di sekolah ini Jadi ada trendingnya juga ya Iya Tapi yang di Kelaten itu Ini kan tadi di Semarang ya Bu Astri Nah kalau ibu kan dari Kelaten Itu gimana tuh Apa kuliahnya dimana atau gimana Saya kuliahnya di PGSD Sanatadharma Itu dimana di Jogja Di Jogja Oh jadi bisa ketemu Bu Astri nya gimana tuh Ya di sekolah Di sekolah Di Semarang itu juga Di SLB disini Oh justru di SLB disini Oh jadi sebenernya sama ya Karena ada ruang Dan lagi nyari cuan ya Lebih nyari cuannya makannya langsung ketemunya disini Oke Karena jauh-jauh ya Kelaten Jatuhnya apa? Rantauan ya Sebagian besar guru kami emang dari Jateng di IE Sebagian besar? Iya Serius nih? Iya Dari Jakarta? Jakarta ya beberapa Kalau ibu Nita sendiri? Jadi Jakarta Jakarta ya Berarti sedikit ya Yang kayak bunyi tuh gini sedikit ya Nama sedikit ya Hmm luar biasa Terus Tadi berarti udah diceritain ya Kenapa bisa jadi guru SLB Ya karena Seperti Dijebak aja gitu ya Karena butuh uang juga Tadinya mungkin dikiranya Mengajar yang biasa Yang general Tapi ternyata berkebutuhan khusus Terus Apa sih yang membuat Ibu Bertha dan Ibu Astri Mau menjadi guru Untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ini Kenapa mau melanjutkan? Kan pasti terjebak Ada dong pilihan Iya kan? Kayak Aduh maju gak? Mundur nih Maju gak gitu Atau pergumulan dong? Pasti ada ya Kenapa? Apa yang membuat Ibu Guru ini mau maju Dari Bu Astri Saya dari awal Jujur gak pernah mengalami pergumulan Kenapa saya harus memajar Keputuhan khusus Justru saya malah tertantang Oh ternyata Dari mereka Saya dari Bisa Dik Apa ya Potensi saya ternyata Tergali Karena anak-anak Seperti membahasakan mereka Saya dulu kan Eh saya kurang dalam bahasa Maksudnya bahasa dan sastra Secara pendidikan saya Tapi ternyata disini Saya malah Melihat anak-anak Oh Apa sih yang dimau Anak-anak Dan secara otomatis Pemahaman bahasa Saya juga akan meningkat Seperti itu Jadi Kalau dirasa pergumungan Dengan penghadapan Bergumulan Saya tidak mengalami Seperti itu Karena saya Nyaman dengan Pekerjaan saya sekarang Karena setiap hari Pasti ada sesuatu yang berbeda Misalnya guru yang lain kan Nggak mungkin Mengalami Yang apa saya Alam Betul Kalau boleh tahu Berarti berapa tahun Saya masuk 2013 Berarti sudah So far 8 tahun 8 tahun Dan tidak ada pergumungan 8 kali Malah senang ya Wah Luar biasa Kalau Bu Berta sendiri Iya Sama sih Disini menemukan kebahagiaan Mengajar anak-anak tuh Wah Ternyata Kita tuh dibutuhin mereka Gitu loh Oh Rasa kebut Iya Lebih bersyukur Bisa mendampingi mereka Berarti Sama seperti Bu Astri Iya Lebih bahagia sih Lebih bahagia ya Kalau boleh tahu Bu Berta berapa tahun Saya 2014 7 tahun Berarti dibawahnya 7 tahun Terus Kalau di Ini kan SLB Pangudiluhur ya Disini Bu Berta dan Bu Astri Ngajarnya di SLB Pangudiluhur Disana tuh Ngajarinnya apa aja Kalau saya kebetulan Di Playfood Gantengah Kalau merambut kan Bingannya Playfood Tapi di kita Ini Ini Interfensi Ini Jadi Usia-usia Playgroup Sebelum Saya Mengajarin Anak-anak yang Sama Sekali Belum punya Bahasa Mereka Tidak tahu Ini Seperti itu Jadi Peran kami Di sekolah Itu Sebagai Seorang Ibu Jadi Kalau di rumah Kan yang Ngajarin Bahasa Pertama Kan Ibu Jadi Kita Membahasakan Apa yang Mereka Ingin Dari Playgroup Usia Playgroup Usia Playgroup Kita Tidak Seperti Playgroup Yang Lain Kalau Yang Kisaran 3-4 Tahun Yang 7-8 Tahun 10 Tahun Terlalu Mantuk Perkelas Biasa Berapa Anak? Maksimal Kelas Besar Yang TK 13 Tapi Kalau Playgroup Indini Tadi Bisa Sampai 20 23 Anak Belum Saya Selalu Di TK Berarti 13 Anak Kalau Ibu Berta Kalau Saya Ngajar Di SD Jadi Semua Mata Pelajaran Tapi Nanti Topiknya Dari Anak Misalnya Ada yang Bercerita Tentang Pasar Atau Bioskop Nanti Kita Angkat Jadi Topik Pembelajaran Nanti Tinggal Setelah Itu Anak Anak Yang Bercerita Kita Yang Baru Memetakan Itu Materi Apa IPA IPS Tapi Mereka Tidak Tau Kalau Mereka Belajar IPA IPS Mereka Taunya Storytelling Belajar Bahasa Tetap Kalau Bu Astri Kan TK Kalau Bu Berita SD Karena Mereka Sudah Dapat Bahasa Dari TK Kita Tinggal Mengembangkan Berarti Memang Sudah Di Training Sudah Lama Sudah 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 Masalah Training Tadi Jadi Waktu Saya Masuk Kebetulan Ada Kelas Kosong Tidak Ada Guru Jadi Saya Hanya Dapat Pelatihan Atau Observasi Tiga Minggu Itu Pus Kapan? Awal Masuk Mas Awal Masuk Berarti 2013 2013 Tiga Minggu Dua Minggu Itu Yang Ngajar Orang Lain Minggu Ketika Saya Sudah Mengajar Itu Langsung Pegangan Awalnya Apa Ya Pasti Bungi Dan Bingung Anak Ini Ngomong Apa Kita Tidak Tidak Emang Iya Pasti Ada Salah Oh Maunya Itu Bukan Itu Dia Yang Mau Ini Reaksi Anak Kadang Bisa Marah Karena Enggak Sesuai Seperti Ini Tapi Itu Masalah Kita Makin Tertantang Habis Mengerti Mereka Tuh As Makin Tertantang Kalau Berta Gimana Tuh Post Training Kalau Saya Dulu Beruntung Karena Saya Dapat Dua Observasi Di TK Sama Di SD Dua Minggu Di TK Sama Di SD Jadi Saya Tahu Yang Di TK Itu Gimana Tapi Penempatannya Saya Di TK Terus Ada Pelatihan Juga MMR Dari Pembina Selama Tiga Bulan Berarti Berta Juga bisa Ajar Anak TK Kalau Misalkan Di Bisa Harus Bisa Harus Bisa Ya Itu Ngebutuhan Kalo Misalkan Maunya Tidak Gitu Berta Belum Ngeskau Perkelas Berta Ajar Berapa Kalau Saya Sekarang Sekunduh Tapi Pernah Pegang 14 Anak Susah Gak Kalau Ajar Anak Banyak Ya Susah Susah Kadang Kadang Lari Kan Mereka Semua Ini kan Karakternya Masing-masing Kan Ada yang Pengen Salah Kasi Kasi Kalau Ini berkebutuhan Khusus Kan Kalau Biasanya Angga Jarak Tegak Berapa 13 Anak 12 Dan Tadi Karakternya Bega Yang Terakhir Itu Ada Satu Anak Yang Diperaktif Tapi Itu Lebih Terhidratif Ke Perilaku Ya Jadi Dia Kita Tegur Salah Marah Lebih Marah Dari Kita Dan Berani Mukul Guru Dan Kita Tanpa Sedu Di Kelas Sekolah Kebutuhan Khusus Kita Tanpa Sedu Kecuali Anak Itu Punya Autis Atau Tunarungu Plus Dan Harus Didampingi Mereka Bawa Sendiri Dari Rumah Kalau Enggak Yaudah Kita Sendiri Di Kelas Bersama 13 Anak Itu Kondisi Anak Santrum Kayak Apapun Ya Tidak Tapi Ada pengalaman lucu Gak Si Waktu Ngajar Gitu Anak Anak Lucu Gitu Yang Bikin ketawa Mungkin Diceritain Hari ini Banyak Si Mau diceritain Semua Kayak Gak 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 Kalau dari saya Pernah Ada Anak Yang Berantem Bersil Kan Cowok Jahil Terus Karena Kalau Diomongin Juga Susah Terus Saya Coba Bilang Coba Bu Berta Mau Melihat Berkelahi Bagaimana Terus Mereka Malah Gak Jadi Berkelahi Malu Malu Gitu Akhirnya Minta Mak Ya Udah Jadi Ketau Mereka Kalau Ditanteng Berantem Malah Bingung Aduh Kau Disuruh Berantem Tolong 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 Sebenarnya Mereka Cuma Iseng Gitu Kan Kalau Bu Berta Mau Melihat Coba Berantem Malah Gak Jadi Lucu Itu Kalau Masih Jadi Saya Harus Berberan Seperti Mereka Misalnya Mereka Ngambek Kita Ikut Tengkutan Ngambek Misalnya Tidur Dilanteng Kita Mereka Lagi Nangis Ikut Tengkutan Tengkannya Kenapa Gitu Udah Gitu Jadi Harus Berperan Seperti Anak Kecil Berarti Berarti Memang Ada Situasi Kondisi Yang Beda Juga Di SDM Tengk Nah Dan Juga Ibu Guru Sekalian Pasti Pernah Mengalami Kesulitan Yang Bila Mengajar Kan Bisa Nggak Coba Ceritain Pengalaman Kesulitannya Seperti Apa Kan Pasti Banyak Mungkin Yang Paling Sulit Dalam Mengajar Anak Anak Kecil Kesulitannya Ketika Kita Mengajarin Bahasa Yang Abstrak Seperti Sayang Seperti Apa Lebih Benji Kalau Benda Ada Konkret Barangnya Kalau Yang Rasa Itu Kan Sesuatu Dari Gambar Pun Susah Terus Untuk Tidak Curiga Sama Orang Lain Seperti Itu Anak Itu Kan Mudah Tersinggung Kan Mereka Berarti Punya Masalah Juga Ekspresi Itu Terus Apa Yang Dilakukan Di Kedidik Kadang Kita Nggak Ngerti Dimana Titik Mereka Akhirnya Paham Oh Ini Maksud Nanti Kalau Saya Kan Ngikutin Dari Kelas Satu Kelas Dua Seperti Itu Di Kelas Dua Ada Perubahan Ya Udah Ngerti Sayang Itu Seperti Marah Jadi Kadang Kalau Ditanya Gimana Cara Ngajarinya Juga Kita Nggak Ngerti Karena Itu Mungkin Pembiasaan Di Kelas Tanpa Kita Harus Tahu Ini Lu Sayang Seperti Itu Tidak Ternyata Dengan Contoh Pengalaman Di Kelas Mereka Mengamati Seperti Jalanin Aja Kalau Dari Bu Bertha Pernah Mengalami Kesulitan Seperti Apa Kalau Saya Pas Awal Ngajar Itu Kan Karena Belum Banyak Pengalaman Bikin Bacaan Bikin Materi Pernah Saya Stuck Nggak Bisa Bikin Materi Itu Gimana Nih Mau Nulis Apa Karena Bahannya Kan Kita Yang Nulis Sendiri Dari Cerita Anak Gitu Bingung Gimana Ini Ya Sudah Akhirnya Waktunya Habis Saya Lari Ke Pembina Pak Ini Gimana Ya Pak Malah Ini Pengen Minta Bantuan Terus Gimana Bisa Akhirnya Bisa Akhirnya Karena Kan Kayak Itu Memang Beda Terus Tadi Kesulitan Nah Pasti Ada Kesenangan Juga Dapat Dari Ibu Guru Sekalian Dan Apa Sih Kesenangan Yang Dapat Waktu Melajar Di SLB Pemodilohur Kesenangan Itu Banyak Banyak Saking Belanjanya Tidak Yang Mungkin Salah Tiga Coba Tiga Kan Udah Beberapa Tahun Tadi Udah Tidak Tujuh Tahun Udah Lapan Tahun Banyak 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 Yang Saya ingat Dulu Ada Doa Umat Di gereja Ada Membantu Tidak 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 Terus kepuasan, seneng, terus kalau cerita sama teman, walaupun kita merasa biasa aja, ternyata kamu bisa ya ngajar anak tunar umum, seperti itu. Yang membuat seneng ya mereka, mereka yang menguatkan saya untuk tetap di seluruh pipi Pak Budi. Karena sekolah luar biasa itu dari guru-guru yang luar biasa teman-teman ya. Banyak banget sih, tapi dari pengalaman saya, waktu pertama kali saya masuk, hari pertama itu, kan belum bisa komunikasi sama anak-anak. Terus pas pagi-pagi ada anak yang nanya, siapa nama? Saya gimana jawabnya nggak bisa. Nah, sama Bu Astri dikasih tahu, Bu Bertha. Kebetulan saya pas observasi di kelas itu juga, terus sama guru kelasnya kan ditanya. Kan mereka ngucapin selamat pagi, Bu Guru. Terus yang saya kan duduk di belakang. Habis itu ada satu anak, eh gurunya nanya, itu siapa yang di belakang? Terus yang anak yang pagi-pagi yang tanya itu, dia jawab, Bu Bertha. Wih, rasanya dipanggil anak tunarungu dengan jelas. Ih, bikin nangis gitu. Saya terus terharu. Terus jadi, yaudah. Kayak, apa ya? Ya ampun, bangga banget bisa ngajar di situ. Terus, ya pengalaman sehari-hari sama mereka, pasti membuat saya bahagia sih. Oke, mantap, mantap. Mantap semua ya masalahnya ya. Mantap. Mengajar orang saya, juga ngajar adik saya, kadang ngesel. Sebuah saya yang masih kelas 2 SD aja kadang ngesel gitu loh. Karena suka main HP, ya yang paling sekarang nih HP. Terus, disuruh belajar bahasa Inggris, maunya tetap di depan laptop main HP itu ngesel gitu. Salut banget. Dan, nih, ada lagi nih. Ini sebenernya dari saya. Pastikan selama 7 tahun atau 6, eh, 8 atau 7 tahun, setiap hari bertemu anak yang berkebutuhan khusus. Ada juga tadi senangnya, ada kesulitannya. Tapi pernah gak sih ngerasa, gimana ya? Ada masalah gitu sama anak, sama anak yang berkebutuhan khusus. Terus kayak emosi gitu. Pernah gak sih? Kalau emosi pasti ada. Pasti ada. Cuman kalau ketemu mereka tuh justru, apa ya, mereka tuh justru obat emosi kita. Oh iya? Iya. Malah begitu ya? Iya. Kenapa tuh? Kan misalnya dari 13 anak nih, satu yang kayak gitu. Pasti 12-nya itu yang baik-baik. Menghibur. Menghibur gitu. Oh malah itu begitu ya? Iya. Kita gak bisa yang emosi sehari marah-marah tuh gak bisa. Gak bisa. Gak bisa justru bersyukurnya kami, disitu tuh malah mereka tuh penghiburan buat kita. Ada aja tingkatnya yang bikin ketawa. Ada sih yang bikin dulu. Oh iya lah. Walaupun itu penghibur yang marah nih. Kok ya? Akhirnya ketawa kayak gitu. Iya. Dengan. Apa ya? Namanya ada yang bisa dibikin bangga gitu, Kak? Mungkin karena ada satu yang, tapi pernah gitu ya, ada satu yang bikin emosi. Kayak gitu kayak gimana? Pernah kayak gitu? Ada yang pernah bikin emosi? Apa? Kelakuannya apa kayak gimana? Kalau kita ada beberapa tipe anak yang bikin emosi. Tapi biasa cowok gitu ya? Bener. Bener. Itu cowok ya itu ya memang. Cowok. Tapi tidak semua cowok seperti itu. Iya betul. Itu kayak gimana? Gimana ya? Kalau kita berangkat itu gak pernah yang namanya kesel, emosi, oh mau ketemu anak itu lagi. Pasti dari nol kan? Iya. Kayak di bensin sebelah. Iya. Gak pernah kita yang, aduh bakal ketemu anak itu lagi. Pasti bikin marah lagi. Enggak. Jadi kita sering ditanamkan masuk kelas. Halo selamat pagi. Dalam hati nih, halo selamat pagi. Saya siap untuk mengajar hari ini. Jadinya kita kayak menanamkan apa yang positif gitu loh. Karena tahu sendiri yang kita hadapi bakal seharian itu macem-macem. Gak mungkin kita senang terus nih. Iya. Seperti itu. Berarti ibu Berta juga gitu? Iya. Dan gak tahu kejadian yang akan terjadi itu apa. Siap-siapnya itu. Iya karena gimana sih juga pernah ajar kayak. Segesti diri sendiri. Tapi mau ngomong afirmasi ya. Aduh aduh nol 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 gitu ya. Yang penting harus baik, harus baik. Oke. Itu tadi ya. Kita mau ada iklan dulu sebentar. Kita akan lanjut berbincang-bincang dengan ibu guru-ibu guru ini. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan lupa like. Ya, balik lagi sama kita di Ngobras TV ya, dengan ibu guru-ibu guru cantik yang menjadi guru berkebutuhan khusus ya luar biasa cerita-ceritanya Dan tadi ada iklan, boleh dijelasin nggak Ibu, iklannya? Jadi iklan apa tuh tadi? Perekrutan apa gimana gitu ya? PPDB ya? Baik, PPDB, kalau mungkin sekolah umum itu PPDB-nya September-Oktober sebelum tahun ajaran baru pasti udah tutup nih Kalau kita selama tahun ajaran bahkan sampai nanti kita semester 1 udah jalan, itu kami masih tetap buka Jadi kami masih tetap melayani anak-anak yang akhirnya tau nih kalau SLB bangun di luhur itu khusus untuk anak tunar umum Seperti itu, jadi sekolah kami berada di Jalan Pesanggerahan 125 Kebangat Pendaftaran secara online, nanti menghubungi pihak tata usaha akan diberikan link untuk pendaftaran Di flyernya juga ada kontak person ya? Iya, ada kontak person ya Kalau boleh tau, itu fasilitas-fasilitasnya apa yang akan didapatkan buat anak-anak? Oke, karena kami bergerak di bidang tunar umum, yang pertama speech therapy itu untuk kelas bicara Jadi anak-anak nanti akan diajak ke ruang bicara untuk memperbaiki bicara mereka Cara berbicara yang benar seperti apa Ruang kelas, kemudian ada ruang irama Ruang irama itu kalau orang umum lebih pahamnya untuk kelas tari seperti itu Tapi tidak hanya tari, kami nanti musik juga untuk kemudian kalau di TK ada ruang bermain Ada, mau ada kolam penang kalau bukan? Hahaha Sepertinya tidak mungkin sepenuhnya, sepenuhnya ruang Ada permainan yang sedikit ekstrim aja, kita udah wasa sepenuhnya Jadi nggak seperti TK-TK umum yang ada pelosotan, naik-naik seperti itu, kami tidak ada Kalau sekarang Jintra sudah ada mole perlembing, shoki ya Oh, terus apalagi ya yang di TK, halaman yang cukup luas untuk mereka lari-lari seperti itu Ruang makan, karena kami kalau offline, kita ada makan siang Jadi kita kan belajar dari jam 7.40 sampai jam 15, itu kalau offline, seperti itu Dan sudah sih, kalau mungkin di SD karena lebih banyak mata pelajarannya, mungkin mungkin kita bisa menambah Oh ya, kalau di SD itu ada perpustakaan, buat TK juga bareng-bareng Terus ruang irama, sama kayak di TK, ruang wicara, laboratorium, lab komputer, lapangan Oh, beda, itu beda apa? Oh, satu halaman sih Satu halaman dengan TK Tadi kan ada dijelasin fasilitas-fasilitasnya Oh ya, tambah lagi ada satu di SMP SMA, kita punya ruang IT Ruang IT, itu yang mendukung multimedia anak-anak Tata Buga Udah cukup lah ya Oh ya, tata Buga Tata Buga Ada yang masak juga? Iya Wow, saya dulu sekolah tetap kenal, masak Saya sebagai gurunya juga nggak pernah, tata Buga Gitu Tadi kan udah dijelasin Itu jurusan Oh jurusan, kayak SMK Iya, jadi SMA kita mulai kelas 2 ya Bu Berta Itu sudah ditanya, kamu mau apa nih? Multimedia Kalau ada yang menjawab, saya mau uang gitu Pasti ada, ya harus belajar dulu Multimedia, tata Buga dan tata Buga Kita ada tiga kejuruan Jadi SMK jatuhnya? Iya, tapi labelnya tetap SMA Cekat? Oh Ujiannya pun juga ujian SMA Lebih general, supaya nggak susah juga buat anak-anak Iya Terus tambahan lagi, yang di kelas itu udah difasilitasi AC Sama LCD masing-masing kalau Masing-masing kelas Tadi udah dijelasin ada fasilitas ini, itu Nah sekarang ini ada video pembelajaran ya Dari SLM Banguniluhur Mungkin kita bisa lihat videonya Seperti ini Silahkan, silahkan Jadi ini yang tadi saya maksud speech therapy Ruang speech therapy itu Anak-anak mendapat pelayanan khusus untuk Memperbaiki setiap kosa kata yang mereka peroleh Di sini ada Bu Sisil Ini sedang mengajar secara online ya Walaupun dengan keterbatasan kita masih tetap Berusaha mengayani anak-anak Ini sedang Ya Bu Sisil tetap menuntut mereka lidahnya seperti apa Harus mengeluarkan suara itu Maksud Bu Sisil memegang lehernya Supaya anak merasakan getaran kalau itu ada suara Gitu Oh jadi kalau mungkin itu Kan itu ada suara, coba gitu kan Apa beda getarannya kan Betul-betul Walaupun mereka kurang mendengar Mereka bisa merasakan getarannya di leher Coba bayangin Berkebutuhan khusus Kita masih harus mengajar online Itu sih yang susah ya Yang offline harus susah Ini udah susah banget banget Dan bersyukurnya orang tua mendukung sih Kerja sama orang tua Tetap mengupayakan anak-anak harus Tetap bisa belajar mengikuti pelajaran Dan bahkan ada yang minta Karena mereka pagi kerja nih Mereka malam Ada kelas malam Loh ada kelas malam? Iya Jadi pagi kan orang tua kerja Tidak bisa mendampingi 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 kan Kalau di pegang HP Tidak bisa Kalau pegang HP sendiri Pasti kemana-mana Yang dilihat YouTube Nge-game Jadi ada beberapa guru itu Jam 7 malam Masih teriak-iak ngajar Itu lembur gak? Gak dapat lembur Gak dapat lembur Gak dapat lembur Kerjanya mereka malam-malam Pagi meridang gak ngajar Oh gitu Jadi maksudnya dialokasikan Gitu ya Jam yang kosong Oh gitu ya Gitu Video pembelajarannya Tadi ada apa aja Wicara deteksi bunyi Iya Berarti deteksi bunyi itu yang Kalau masih kelas bawah Mendeteksinya Karena busisnya gak bisa menyentuh Anak secara langsung kan Jadi anak-anak suruh pegang lehernya sendiri Iya Untuk merasakan Betul Betul Memang susahnya Susahnya online ya Iya Ini ada video lagi ya Oke Video apa nih Kita lihat Nah ini apa nih Ini saya Jadi Ya karena tuntutan online Jadi Akhirnya belajar Pakai aplikasi lain Kita pakai OBS Karena Kalau misalnya kita presentasi tayangan Tanpa melihat muka guru Kan anak-anak gak bisa Betul Akhirnya Kami belajar Dengan ini Jadi Nih Kita lihat anak-anak Kan susah kan Walaupun di kelas pun Kan kita susah Memkondisikan anak-anak Ini berapa orang Saya sebenarnya Sembilan anak Tapi itu Yang masuk hari itu Enam anak Tuh ada yang kabur Seperti itu Ada yang tetap bisa mengikuti Itu baru doa Dan sapaan pagi Seperti itu Tapi mereka Tetap berusaha Memang cowok Selalu ya Kabur ya Kabur Tuh Ya udah gitu Depan kamera Iya Yang cowok Memang Selalu Oh ini adalah latihan suara juga Iya Ini setelah doa pembuka ya Iya Jadi pagi itu Doa pagi Latihan suara Sebenarnya harus ada latihan mendengar Tapi karena ini Murid saya kelas 1 Dan agak susah Menuntut orang tua Untuk latihan mendengar Jadi saya melewati Jadi saya melewati tahap latihan mendengar Sebenarnya bisa dibantu orang tua di rumah Cuman Hasilnya kurang maksimal Seperti itu Kalau aku tadi yang mendengar itu Iya Kalau speaker saksa ya Bahkan ada suara atau tidak Kan Kasian juga Kasian Kita kan tidak diperbolehkan Membawa kondisi kelas ke rumah Jadi tuntutannya banyak Cuman online Iya Nah ini warna ya Iya Kita belajar warna Kalau warna masih oke lah Warna ya Iya Dua bluetooth Iya Tapi biasanya berapa jam sih Gue ngajar Kalau misalkan lagi online Kalau TK itu Maksimal 30 menit Mereka maksimal 30 menit Takut pusing juga ya Iya Udah kabut Ini aja kan Konsentrasinya juga susah kan Ini TK 1 Dan Saya ketemu mereka Juga tatap muka online Belum pernah ketemu langsung Ngajar langsung Belum pernah Seperti Oh Karena ini kan Apa ya 2020-2021 kan Sumpet ada rekrutmen baru ya Itu murid baru Itu murid baru Baru Bahkan Kalau saya justru ya Yang general aja Agak kasian Karena mereka punya temen itu susah Seperti yang ini Apalagi yang ini kan Maksudnya Ngenalin Ngenalin Maksudnya Ngenalin temennya aja Cuma dari foto dan video Kalau tiap pakai Apalagi kan Kata-kata yang mereka Vokabulari yang mereka tahu kan Vokabulari yang biasa Kayak meja Temennya mungkin ada yang namanya susah tuh Kayak Kayak siapa gitu Conan Gitu Siapa Conan Oh gitu kan Pasti gitu kan gue Ini kita ada satu video lagi Ini video apa nih Tadi Tapi tetap video pembelajaran Kayaknya Nah ini pembahasan soal Tuh kayak Ini kan lengkuas gitu kan Ini jahe Kan kita gak punya temen yang Bu yang namanya jahe ya Bu Kayaknya Temu lawan gitu Susah Kasian banget Anak-anak Apa namanya Yang baru-baru masuk Di era-era Covid ini ya Di fase-fase Apalagi yang baru gitu Nah ini siapa nih yang ajar nih Ini saya yang ajar Ini bu Gerta Ini pembahasan Soal Karena kan mau pulangan kan Besok Hari Jumat ini kan udah Penilaian akhir tahun Jadi kemarin materinya udah Terus ini pembahasan ulang Jadi ada pembahasan secara Langsung seperti ini Kayak review materi gitu Review materi Iya Ngajarinnya apa Selain Nama-nama Ini pas materi IPA Oh Iya Karena kan udah Oh udah bisa ini ya Iya Kalimat Sudah 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 paham ya Iya Ini kemarin dari Percakapan Itu Wedang Bandre itu Terus jadi Ke Apa Ucapanya ke Rempah-rempah Kayak gini nih Susah banget Batang Serai berbau Bukan asem Asem itu kan Tidak bisa Abstract Nah Lepas itu Mereka bawa ini Medianya Jadi terus dibau Gitu Iya Jadi mungkin balik lagi ya Kita tuh Ngajarnya Berangkat sekolah Kita nggak boleh Bikin Kita mau ngajar Nama-nama Bumbu dapur ya Rumpah-rempah Seperti itu Kita berangkat Ya udah berangkat Yang penting kita sehat Sekolah Anak-anak punya Kayak online juga gitu Nanti tahu-tahu Anak-anak udah pegang Kayak tadi ada buah jeruk Seperti itu ke anak Ya udah Kita bahasnya buah jeruk Buah jeruk Nanti dikembangkan Dan anak yang lain Menanggapi Buah jeruk kulitnya Seperti apa Seperti itu Seperti itu Seperti itu Lebih kayak Spontan Oh iya Oh gitu-gitu Kiranya udah ada materi Terus mungkin anak-anak Mengkudu Mengkudu Nanti tumbuhannya apa Hiduannya apa Tergantung bagisi kelas Kalau TK gitu? Iya Dari TK Dari playgroup juga gitu Kalau Tapi bedanya di playgroup Ada beberapa yang sudah disiapkan Karena untuk Mengejar bahasa mereka Jadi ada beberapa materi kosa kata Bilangan Seperti itu Yang Emang kita beri Tapi untuk percakapan Tetap dari mereka Berangkat sekolah Semua bawa mainan Seperti itu Sampai gurunya bingung Kita beri siapa Oh Jadi mereka yang menyiapkan Harus dari orang Harus dari anak Ada gak sih Bawa bodoh gitu? Ada Ulet Ulet Ada yang bawa pesawat Itu ke helikopter Mainan Terlalu bambat Ada kan Kayak gitu Ada yang axtrak banget ya Ngomongin harun Rasa Iya gak sih Mereka harus mencoba Iya Oh gitu Justru basicnya dari TK Iya Nah setelah dari TK itu Dari Bu Berta Dibikin kalimat Di TK juga udah jadi kalimat Udah bikin kalimat Iya Jadi Percakapan nih Kita ngobrol nih Kayak gini Nanti saya membuat tulisan Itu namanya visualisasi Betul Saya memvisualisasikan percakapan itu Diolah Dari percakapan ini Dibahas Ditanya ke anak Ada latihan Seperti Bu Berta itu tadi juga Kemudian Hari berikutnya Kita ada bacaan Nah Di situ Sebagai guru dituntut nih Dari Dan gak boleh keluar dari percakapan itu Betul Yang keluar di bacaan juga Kalimat-kalimat sesuai di Percakapan Jadi dua hari itu Siklusnya Hari Senin Kalau di TK Hari Senin Percakapan Seharian itu bahas percakapan itu Hari selasanya bacaan Membahas bacaan Nanti tanya jawab Tentang bacaan itu Dan itu sudah berbentuk kalimat Oh jadi itu dibiasakan Supaya Paham Paham kalimat Jadi iya Pesah kata itu Maksudnya apa Ya itu dua hari itu AIUEO kan gak bisa diajarin Secara langsung Gitu kan Untuk mereka kan Makanya tadi kayak Oh Luar biasa lengkap gitu Dan kita gak belajar AIUEO Kita langsung Langsung kata Iya 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 Kata Karena kalau biasa AIUEO Susah kalau mereka harus menggapal Itu juga abstrak M Temuan Jadi nyama Kan Mereka harus berpikir lagi Iya Waduh itu saya dulu Somplak Kalo gak Bahasanya Nih kan Harusnya NG itu Kalo menurut saya Nih Dulu Kayak Nay Nihnya Gitu NG jadi NG kan aneh Dulu Sempet mikir Apa yang gak berkebutuhanku Kayak saya aja Begitu Gitu kan Mungkin Luar biasa banget Terus Terus Saya mau bahas yang kali kalian atau teman-teman itu udah Masuk Dari Indi ini juga udah Cuman di awal itu kita Menggunakannya benda Benda Apalagi perkalian Saya juga gak tau nih kalo perkalian di SD kayak apa Oh iya Kemarin saya punya pengalaman ngajar perkalian itu Karena pas percakapannya Apa Permainan tradisional Saya pake itu Congkla Dacon Itu kan Nah Terus saya tulisin Misalnya Dua kali tiga Ambil dua Duanya Tiga Aku ada videonya Tapi Ya Itu sebelum ini sih Sebelum Pandemi kemarin Jadi anak-anak tuh Nggak Ngerasa mereka belajar perkalian Tapi Mereka menghitung Ada tiga kotak Terus isinya berapa Dua Dua Ditambah Terus mereka hitung Dimasukin ke lumbung yang besar itu Baru mereka hitung Jadi enam Oh iya Gitu Ada satu yang udah bisa Terus ngajarin temennya Bermain berdua Dan kita gak boleh masuk kelas Kita belajar matematika gitu enggak Enggak Ngobrol dulu Iya Kalau misalnya penjumlahan Bahasa punya apa Kamu punya apel berapa Sepertinya Jadi Dipercakapkan juga Enggak bisa ya Emang basically memang harus menggunakan bahasa Karena dari awal tuh bahasa yang Kita ngejar bahasa Ngejar bahasanya Apa Celahnya tuh memang cuma di bahasanya Itu ya Karena saya dulu juga susah Kaman-kaman main lah Kalau kita udah tatap muka Boleh ya Oh Oke lama banget ya Mohon maaf ya Semoga lah Semoga seter depan Paling enggak Satu dua anak masuk sekolah Iya betul Betul Biasa Enggak kepikiran Kalau saya dulu gimana Karena kalau dulu Saya satu Langsung kan Harus ngapalin Stabil gitu Yang ini Ingat gak sih Bu Yang garis-garis Gitu kan Kan kalau garis-garis kan Anak-anak kan Ini garis apa ya Satunya ya Harus konkret Gitu loh Dibikin Ya dibikin sesimpel mungkin buat anak-anak Tapi kan Menurut saya Kalau buat anak-anak kebutuhan khusus Terus gak simpel gitu loh Terlalu susah Gitu 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 ya Karena gak ada videonya Yaudah lah ya Kirain tadi ada Soalnya Mbak Berita katanya ada videonya Iya tapi enggak Sayangkari Iya sayangkari Karena pengalaman baru juga buat yang nonton Karena kita Gak tahu gitu Foto sih kayaknya Foto ya Karena sempet Ngajar sambil video-in Iya sih benar-benar Kita Itu sih salah satu Kekurangan kita ya Jadi Banyak hal yang harusnya di video Tapi kan Kita gak mungkin nih Tapi kita kan fokus ke anak-anak Padahal bisa sebagai contoh juga mungkin Iya Iya Kita sadar juga baru sekarang Pandemi ini Kok ya waktu ngajar Tatap muka gak di video Seperti itu Jeglek ya Kayak jelek gitu loh Kok padahal harusnya di videoin Waktu itu tinggal Dicantaukan gitu ya Paling enggak orang tua punya bayangan nih Kondisi di kelas tuh harusnya seperti ini Hmm Memang Tapi Ada video Apa ada foto ya Ada kayaknya Ada foto juga kan ya sayang Karena kita gak Menerima ya Kita lanjut ya Pertanyaan berikutnya Oke Besoklah kapan-kapan Kapan-kapan Nah ini ada pertanyaan dari netizennya Kenapa sih di SLBPL gak ngajarin bahasa isyarat seperti sekolah normal lainnya Oke Nah siapa yang mau jawab silahkan boleh Siapa yang mau jawab silahkan Oh langsung menunjuk Boleh fit dulu di school fit dulu di briefing Bo Sebenernya agak ada beberapa kontroversi lah Antara bahasa isyarat dan bahasa oral Jadi kalau kami tuh berpendapat bahwa setiap anak tuh masih punya potensi Jadi gak bisa diragukan Iya Jadi kami masih berusaha untuk menggali potensi anak itu termasuk untuk berbahasa orang seperti itu Terus selain itu juga kita punya pandangan bahwa mereka harus bisa terjun di masyarakat menggunakan bahasa lisan seperti itu Wow Jadi masyarakat kita belum semua menggali bahasa isyarat Iya betul Jadi yang tiap dengan bahasa isyarat Seperti itu Jadi mereka boleh kok belajar bahasa isyarat di luar pangudi lukur Tapi selama di sekolah kami mengajari mereka untuk bahasa oral Jadi misalnya ke tempat kerja ya udah biar mereka bisa ngobrol biasa sama teman-teman di dunia kerja Di jalan kalau membutuhkan sesuatu bantuan orang lain mereka tetap bisa ngobrol dengan biasa dengan orang lain seperti itu Alasan utamanya sih itu Memang ditujukan ke masyarakat Iya menyiapkan mereka untuk terjun di masyarakat Apa ibaratnya ya biar gak ribet lah ya ke depannya Mungkin tapi ada gak sih ngajarin dikit-dikit gitu Enggak kita gak ada kelas ke isyarat tidak Isyarat pun cuma isyarat seperti bola Bola kan bentuknya bulat Tapi kan ini gak sesuai dengan Enggak digerakin gitu loh Isyarat kan digerakin kan Kita juga gak diajarin bahasa isyarat itu seperti apa Iya kita gak tau Soalnya aku tanya netizen ya saya juga gak tau Jadi memang gak ada keajaran bahasa isyarat Mereka belajar di luar sekolah Iya Tapi pasti anak-anak ada yang bisa belajar isyarat ya Iya karena mereka sekarang kan punya komunitas-komunitas sendiri Seperti gitu Oh saya kira mereka yang bisa bahasa isyarat itu dari sekolah Ternyata memang dari sekolah panggut Kalau sekolah lain mungkin diajarin Tapi kalau panggut di luar gak Gitu Karena gimana ya Waktu itu sempat kesini juga ya jualan Mereka juga kadang tuh pake bahasa isyarat Tapi juga kadang ngobrol biasa Saya kira itu maksudnya dari sekolah Diajarin ternyata Enggak ya Oh gitu Oke oke Next Pertanyaan Metode pembelajarannya apa untuk anak-anak tunarunggu Ini lebih ke resminya aja kali ya Bu ya Boleh dijelasin supaya mungkin Teman-teman bisa tau metode-metodenya Kalau untuk metode pembelajaran di SLBPL Itu memakai MMR MMR Itu adalah metode maternal reflektif Yang tadi kita metodenya meniru seorang ibu bercakap-cakap dengan anaknya Jadi kalau bayi itu kan anak-anak belum bisa ngomong Terus masih bersuara Terus masih bersuara Apa namanya Mbak Astri Ya suara bayi lah Ya Ya Apa Terus kita membahasakan itu Untung gak ngeyong ya Kalau bayi kan gak tau kan Ngeyong gitu kan Membasakan Maunya apa Oh mau makan Terus kita ini Makan Ya bermain-peran sama anak-anak Tuh Jadi Oh jadi tuh Roleplay Roleplaynya seperti itu ya Lebih ke anak dan bayi Ibu Eh eh Sorry Oh anak dan bayi Berarti berduanya sama awal Ibu dan bayi Roleplaynya Terus Apalagi Metodenya cuma satu itu Ya metodenya itu Tapi langkah-langkahnya banyak Jadi mereka bercabang lah ya Jadi bisa apa Bisa apa-apa Yang pertama ya dari percakapan itu Yang mereka bawa bahan tadi kan Udah dijelaskan sama Bu Asri Bawa mainan Bawa apa Nanti dibahas Dipercakapkan Ada yang Anaknya yang tanya Ada yang Ngomong Oh itu bola Buat bermain Apalah Terus nanti Gurunya bikin bacaan Setelah udah dibacaan itu Dibahas Bacaannya dibahas Dibikin soal Oh ternyata ini Materi ini Kayak bahas pasar Oh berarti materinya IPS Tapi anak-anak kan gak tahu Kalau itu Belajar IPS Menonton Mereka secara tidak sadar kan Iya Oke Tadi kan udah ada metode Kira-kira ada gak sih Fasilitas yang mendukung Metode-metode itu Selain Dari Anak-anak gitu Mungkin di sekolah Ya di ruang speech therapy itu Jadi kan Yang tadi di Yang pencara tadi Itu salah satu atau Salah satu Dan itu yang sangat mendukung Untuk pembentukan fonem anak Jadi kan Enggak semua bisa Emah Emah aja menyebutkan yang paling gampang Emah itu Anak yang awal itu pasti Enggak ada suara Cuman buka mulut Kalau enggak Seperti itu Buat bisa Emah gitu aja Susah Buat bisa yang indini Bahkan buat A ada suara itu Aduh Harus berjuangan Dan jujur kita salut sama guru-guru bicara ya Iya Jadi mereka yang bener-bener membentuk Akhirnya mereka bisa berbicara ya Guru bicara Oh gitu Oh ada spesialisasinya sendiri Iya Jadi kan di kelas kita Menangkap Ide mereka untuk berjakap-jakap Cuman untuk Membetulkan Kata demi kata ya Guru bicara Mereka nanti dipanggil nih Satu-satu ke ruang bicara Oh bukan Bukan Ibu Astri gitu Bukan Jadi ada guru lain Oh Guru wicara Dan guru wicara itu Ngajarnya wicara aja Iya Dan itu diajarinnya Waktu kapan Apakah Jadi setiap Dari TK Dari TK Dari TK Dari indini juga Udah di itu Udah dibentuk Iya kan Memang harus dari awal kan Pembentukan itu Fonim-fonim Susah banget ya Maksudnya Indini tadi umur berapa Lima tahun ada 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 yang Tiga tahun Tiga tahun Bahkan tiga tahun Kalau yang orang tuanya udah Sadar untuk menyekolahkan anaknya Sekolah khusus Tiga tahun ada Ada yang sepuluh tahun baru masuk Dan Menurut kami Umur yang tiga tahun lebih mudah Untuk dibentuk Dari bawah yang sepuluh tahun Iya lah Iya Karena mungkin dari Apa ya Organ mulutnya juga masih Masih gampang dibentuk seperti itu Masih lebih berani mungkin Kayak Wah Ma Gitu kan Kalau yang sepuluh kan kayak kaku Kayak kaku Terus mungkin takut salah Karena kalau anak kecil kan gak takut salah Iya Kayak salah mudah amat gitu Cuma kalau udah Kayak udah umur sepuluh Ini kalau orang lain yang lihat Ih anak kecil disiksa Seakan-akan disiksa Terus berkeluara Disuruh bersuara Bersuara Seperti itu Tapi emang takut seperti disiksa ya? Iya Iya Enggak Tapi enggak sih Enggak Tapi enggak Tapi ada berapa sih guru Tentang bicara? Guru yang khusus speech terapi itu Di TK ada Enam Dan itu ngajar semua anak? Iya Masing-masing guru itu maksimal dua kelas Wuh Berarti puluhan dong? Dua puluhan Iya Dua puluhan Dalam satu minggu harus marah Kalau misalnya dulu Tatap muka dua puluh anak Jadi sehari itu Tiga sampai empat anak Terus dipanggil ke guru ruang bicara Terapi bicara Tapi itu TK sama SD ya biasanya? SMP-SMA? SMP-SMA masih masih ada Cuman Apa ya? Alokasi waktunya lebih sedikit Oh? Karena SMP-SMA harusnya udah paham Udah Iya Cuma buat mengingatkan anak-anak Iya betul Kadang kan Ada yang bablan Ada yang kelupa Kalau udah besar kan kadang ngomong asal aja Asal aja Gak dituntut yang bener kan Iya Karena mereka bahasanya lebih banyak Pengen ngobrolnya lebih banyak Jadi gak jelas ngomongnya Tapi yang jelas ya banyak Iya 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 paham paham Oh tapi malah yang paham itu sebenernya TKSD itu sebenernya Luar biasa luar biasa Eh Kita gak mau ngundang ya Harusnya diundang ya Harusnya diundang ya Harusnya diundang ya Tapi pernah kok dulu Mawancara ngobrol sama Anak kita si Jess Jessen Kok pernah ya? Kapan gitu? Tahun lalu apa? Tahun lalu kayaknya ya Oh Seru juga gitu kalau kita mengundang gitu kan Apalagi dengan pengen tau ya pelukesannya gitu kan Pengen curhat-curhat aja gitu kan Oke kita next pertanyaan berikutnya Bagaimana mengajar di SLB pengundilur sebelum online dan sesudah online? Itu resminya Tadi juga udah dibahas sih Sebenernya tadi udah dibahas Pertanyaan saya sebenernya susah gak sih? Lebih susah mana pas offline dan online? Lebih susah online Lebih susah online Iya Wow gampang ya Jadi Makin banyak yang apa ya Harusnya seperti ini Tapi kenapa gak bisa karena kebatasan online itu? Kalau di TK masih lumayan kita bisa percakapan agak lama Itu kan 30 menit Padahal dari 30 menit itu Yang bener-bener bisa konsentrasi paling cuma 5 sampai 10 menit Itu dia mungkin kalau di offline waktunya berapa? 30 maksimal Di offline? Oh offline enggak Percakapan? Percakapan itu 7.40 sampai 8.50 Oke kita anggap 7.40 sampai 10 menit Iya Sedangkan di online disusut jadi 30 menit Ada yang 40 menit yang dibuang Dan itu kan tanggung jawab dulu kan besar Iya Terus gimana tuh? Menghadapi orang tua Kira-kira orang tua ada yang marah gak sih? Marah karena Karena mungkin disusut Enggak sih Malah mereka bersyukur kita masih melayani mereka sekarang Masih mau lah ya Online video call seperti itu Bener-bener sama sekali tidak ada yang marah? Enggak Karena kalau kita lihat guru-guru yang lain kan kayak Aduh anak gua Gimana gitu kan Iya gak sih? Kayak kalau di Twitter atau di Instagram tuh kayaknya guru-guru Eh guru-guru tuh dimarahin gitu Karena ngasih apa namanya Tugasnya terlalu banyak Terus sebagai orang tua harus mendampingi Terus PR juga ujung-ujung orang tua yang Kalau keluhan seperti itu pasti ada Karena yang dulu dari jam 7 sampai jam 3 Harusnya mereka di sekolah Di sekolah Ketemu orang tua paling kan cuma sore nih Betul Sekarang dari pagi sampai malam harus ketemu anaknya Harus ngajarin mereka Ngajarin mereka Terus harus standby saat kelas Seperti itu Oh terlalu masih ada lah ya? Masih, cuman Ada yang apa ya Memberi saksian bahwa Ih gila ya Anak kamu masih ada Belajaran secara online Video call gurunya Keren ya Maksudnya Kalau yang sekolah lain kan Enggak Enggak bisa seperti ini Apalagi kita anak tuh Keberbutuhan khusus nih Dan setiap hari kita video call Anak-anak Kalau sekolah lain Enggak Sampai Jumat Iya Sampai Jumat Kalau sekolah lain Kadang kan cuma seminggu sekali Buat absen Ada juga Tapi ada gak sih Bu Yang anak kecil tuh tipe absen gitu Kayak anak kuliahan Enggak Karena kita harus tetap pagi tuh Sapaan pagi Sapaan pagi Soalnya kan Kita juga harus membentuk sikap mereka Betul betul Biar bangun pagi Biar disiplin Mereka juga gak paham artinya disiplin Iya Iya Oke Dan ya karena Online ini Ada anak yang bangun siang Kalau pagi masih Tidurnya pagi Jadi jam 11 baru bangun Jadi kita gak bisa paksain Orang tuanya yang Gimana nih Bu Gak bisa ikut kelas pagi Oh gak bisa ya Gak bisa maksa ya Gak bisa Kalau yang secara general pasti diomelin kan Eh kenapa kamu ini Gak bisa Ya udah ngikutin mereka bisa nyeja berapa Jadi bener-bener situasi kondisi anak yang Iya Astaga Emang Sebenarnya kalau Kalau dijelasin begini Orang tuanya banyak yang gak tau sebenarnya ya Dikira mungkin sama kali ya Ternyata memang harus ngikutin Pribadi anak Masing-masing malah Gak bisa Kayak Berlapan-berlapan-lapannya kita Tapi di sisi lain Kita juga Apa ya Harus sedikit menuntut Mereka tetap harus bangun pagi Karena Gimana ya Kita juga harus mengajarin Pola Tidur Terus pagi Walaupun jam Delapan mereka masih Baru bangun Belum mandi Tapi mereka tetap berusaha Terima telepon kita Kita gak apa-apa Seperti itu Tapi Kelamaan Mereka udah mau memperbaiki Pagi udah siap Seperti itu Oke ini Next Apa namanya Next pertanyaan Apa kesusahan sebelum dan sesudah online Ini kayaknya udah Dijawab tadi ya Teknis-teknisnya juga semua udah dijawab ya Teknis-teknisnya Itu tadi ya Kesulitan-kesulitannya Nah ini ngomongin Soal relasi Guru dan Anak murid Dan juga Orang tua murid ya Kalau relasi guru sama murid biasa kan Kita udah tau ya Yang tadi saya jelasin Kalau misalkan ada yang telat Diomelin Gak ngedengerin Diomelin Terus Gak bawa PR Diomelin Gitu kan biasa secara general ya Ini pasti beda nih Sama Guru-guru SLB dan Yang berkebutuhan khusus Ya kan Nah itu Kayak gimana sih Boleh diceritain gak Kalau diomelin Ya tetep diomelin Tetep diomelin Muka dan online Ya itu Kita harus Orang tua tuh jangan dianggap orang tua Tapi Gimana ya itu partner Partner Mendidikan Ada kesulitan gak Ada sih kan Karakter orang tua pasti beda-beda Dan Keinginan orang tua Anaknya mau seperti apa Juga Beda Kadang mereka Pengen anaknya Bu anak saya harusnya Sudah bisa seperti ini Seperti ini Seperti ini Tuntutan diri orang tua Kadang kita Harus pintar-pintar nih Cara ngomongnya Jangan sampai Orang tua itu Salah mengertikan Maksud kita Seperti itu Jadi Anak ini gak mampu Tapi dituntut seperti itu Yang pusing gurunya juga kan Adik pada akhirnya Cuman ya Ya cara ngobrolnya Pasti orang tua memahami itu Beda gak sih Bu Yang TK sama yang SD Hampir sama sih Persoalan Kalau orang tua Ya Seperti itu Kebanyakan ya Tuntutan juga Ya Tuntutan ya Memang ya Walaupun General Memang orang tua Orang tua Susah nih Susah nih Ya Terus Kerjasama apa Dan Tadi kan dibilang ya Hubungan guru Dan orang tua itu penting ya Nah Ini kita mau nanya Pada kerjasamanya kayak gimana Bila perkembangan anak Pada kerjasama Mungkin gimana Gimana Misalkan lagi ngobrol Saya butuh ini Ada gak sih Gitu Iya Ada beberapa orang tua yang Setiap Hampir setiap hari ya Pasti nanyain Sedikit tentang perkembangan anaknya Ada yang bener-bener peduli Sampai seperti itu Ada yang Udah lah Anakku sudah diajar Baru di sekolah Ya udah Gitu Jadi ya macem-macem Ada yang Tapi kita kan sebagai guru Udah ngerti nih Orang tua ini Harusnya Seperti ini Cara menghadapinya Seperti ini Tapi Kan mereka nuntut Ibu guru sekalian Untuk begini Dari ibu guru sendiri Ada gak sih tuntutan buat Orang tua Ada Seperti gimana tuh Kalau tuntutan Kita lebih ke Apa yang kita berikan Harus diulang lagi Di rumah Seperti itu Atau kayak gitu aja Ya sebenernya Cuman ya Padahal Orang tua juga kan Ada aja kesulitannya Seperti itu Jadi ya Ujung-ujungnya Ya udah Gimana lagi Jadi yang penting Ngikutin prosedur aja lah ya Maksudnya Emang bener ngomongin Perkembangan anak Yang penting tapi Prosedur gitu Padahal kalau Ya kalau kita gak ada Kerja sama-sama orang tua Anak itu juga gak bakal bisa Padahal kan mereka Melihatnya yang anak-anak udah pinter ngomong nih Oh ngiri Ngiri Tapi orang tuanya sendiri gak ngasih pelajaran lagi di rumah Enggak mengulang Gak di rumah Emang susah ya Ngiri sama anak tetangga Iya Anak tetangga Karena yang gitu ya Gitu Memang susah berarti ya Lebih cara apa sih namanya Tuntutannya ya Tuntutan dari orang tua susah Tapi dari guru juga Kalau misalkan gak di Apa Gak dilaksanakan juga susah gitu Memang harus ada timbal balik ya Maksudnya Nah ini dia Pertanyaan terakhir ya Udah senang ya Ya terakhir Enggak sih bukan pertanyaan Ini bukan pertanyaan Sebenernya Kan kita ngobrol sebenernya Iya kita lebih ngobrol Buat ibu guru sekalian Boleh deh kasih kesan dan pesan Mungkin Buat Orang tua Murid Mungkin Orang tua murid yang Berkebutuhan khusus Atau yang tidak berkebutuhan khusus Mungkin Bisa sama Temen-temen guru lainnya Karena kan Guru kan beda-beda gitu kan Mungkin ada yang gak Termotivated gitu loh Ada yang Aduh males nih Jadi guru gitu gitu Itu boleh kesanan-kesanan Mungkin dari Bu Asri dulu Kalau Karena kami berdua Dan temen-temen Berkecimpungnya ke anak-anak Tonarumu Jadi untuk orang tua Semua saja Yang memiliki anak Berkebutuhan khusus Jangan pernah malu Dengan anak-anak Jangan pernah malu ya Karena Dibalik Mungkin orang lain melihat Itu kekurangan mereka Tapi sebenarnya Mereka punya kelebihan Yang harus Kita sama-sama gali Untuk masa depan mereka Seperti itu sih Kadang kita sedih Ketika menerima anak Yang udah 13 tahun Baru masuk sekolah Seperti itu Karena kelihatannya Lebih ditelantarin Iya Seperti itu Dan Anak kita akan Lebih berkembang Ketika mereka Bisa mendapat pendidikan Dukungan Dari sejak kecil Seperti itu Dan Apalagi Pak Berta Tetap semangat Tetap semangat Never surrender Ya jangan pernah Lelah untuk Mendampingi anak-anak Seperti itu Itu aja deh Oke itu aja Ya teman-teman Selamat datang Tidak Tidak Itu tadi pengalaman-pengalaman Dari Guru-guru kita Yang luar biasa ya Karena Kalau SLB itu Bukan Anak-anak yang luar biasa sebenarnya Guru-gurunya yang luar biasa Yang begini-begini nih Yang begini-begini Yang bisa Mengajar dengan baik Yang sabar Karena kalau Kalau saya Udah pasti diomel-omel Ini pas kecil gitu loh Luar biasa banget Dengar pengalamannya Apa Gak pernah hilaf Gak pernah emosional Itu Iya pernah Pernah mungkin Cuman cara mengulasi Cuman iya Cara mengulasi Mungkin emosinya di dalem ya Cuman pas udah di luar Ya udah Cuk-cuk Gitu Ya selesai Selamat datang ya Pak Berta Werta Kita Akan menyudahi acara ini Karena sudah satu jam ya Bapak-bapak dan ibu-ibu crew Ya itu tadi Dari Ibu Asri dan Ibu Berta Kita akan kembali lagi Di Ngobras TV Minggu depan Yang pastinya Akan semakin seru Semakin kelihatan Keren Ya pokoknya Kita tunggu ya Di Ngobras berikutnya Nama Bu Aldo Terima kasih Sekali lagi Udah tiga lalu Gue Asri Berta Kita akan kembali di Ngobras TV berikutnya Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa